Fakta baru terungkap, jembatan kaca objek wisata hutan Pinus Banyumas yang pecah hingga menelan korban jiwa ternyata dibangun tanpa uji kelayakan. Tidak hanya itu, polisi juga menemukan sejumlah pelanggaran dalam operasional objek wisata. Pemeriksaan dan penyidikan insiden pecahnya jembatan kaca di objek wisata hutan Pinus Banyumas hingga mengakibatkan satu wisatawan meninggal dunia terus dilakukan. Tim Forensik Polda Jawa Tengah dan Inavis Floresta Banyumas memeriksa sejumlah material jembatan kaca terdiri dari rangka jembatan, penyangga hingga ketebalan kaca. Petugas juga memeriksa sedikitnya 12 aksi. Hasilnya terungkap sejumlah fakta. Di antaranya proses pembangunan jembatan kaca itu tidak melalui proses uji kelayakan. Meski polisi menemukan sejumlah pelanggaran dalam operasional jembatan kaca, hingga kini polisi belum menetapkan tersangka. Yang pertama adalah misalkan untuk pembangunan jembatan ini sudah dibangun selama 11 bulan. Yang kedua jembatan ini tidak ada uji kelayakan dari pihak terkait. Yang ketiga dibangun oleh pemilik usaha ini bersama dengan karyawan yang rekan-rekan. Yang ketiga adalah tidak ada sistem pengamanan yang memadai, yang tertulis, yang menjadi petunjuk untuk pengunjung pada saat masuk kemudian membaca petunjuk tersebut, sehingga mencegah-mencegah terkait-terkaitan apabila ada kecelakaan yang timbul pada saat pengunjung datang. Jembatan kaca di Kompleks Objek Wisata Hutan Pinus, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu Siang, pecah. Satu belasan wisatawan sedang bersuah foto di atasnya. Akibatnya empat wisatawan terjatuh dari ketinggian belasan meter dan satu di antaranya meninggal dunia. Saat ini objek wisata Jembatan Kaca yang berada di lereng Gunung Selamat itu ditutup sementara untuk kunjungan wisatawan. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.